Terima kasih masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jumber. Sodara produsen kerupuk di Jumber Jawa Timur mensiasati mahalnya harga minyak goreng dengan mengurangi jumlah kerupuk dalam kemasan dan memperkecil ukuran. Hal ini dilakukan agar mereka tidak rugi dan tetap bisa memenuhi permintaan pemesan. Strategi mengurangi isi dalam kemasan dan memperkecil ukuran kerupuk dilakukan oleh sejumlah produsen kerupuk di Sentra Usaha Kerupuk, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jumber. Salah satunya rumah produksi kerupuk tepung ikan dan bawang milik Roshidul Abror. Ia terpaksa menggunakan strategi tersebut agar tidak merugi di tengah naiknya harga minyak goreng di pasaran. Harga minyak goreng saat ini menembus angka Rp35.000 per 2 liter, padahal sebelumnya Rp25.000. Sedangkan untuk minyak goreng curah naik Rp18.000 per kilogram dari harga Rp10.000. Dalam sehari, Abror menghabiskan tiga kuintal tepung kerupuk untuk memenuhi permintaan pelanggan dari Jumber, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Jadi sebagai produser ini, kita mengambil kepada jangkung goreng kerupuk, mintanya bagaimana. Nah, jadi kalau penggoreng itu minta dikecilin, jadi produser juga minta dikecilin. Kalau metanya besar, ya besar. Jadi ikut bingung sebenarnya ini dari kenaikan minyak ini. Hal serupa juga dilakukan oleh Sugianto. Ia terpaksa memperkecil ukuran kerupuk untuk menyiasati tingginya biaya produksi. Beruntung, meski ukuran kerupuknya mengecil, konsumen tetap setia membeli kerupuknya. Saat ini 18.200 per kilo. Terus ini berarti komset berkurang nih, Pak? Berkurang, menurun. Terus antisipasinya seperti apa ini, Pak? Ya, otomatis. Kalau kerupuk dikecilin. Kecilin, Pak, ya? Ya, kecilin. Sempat ada komplain dari pelanggan, Pak? Ya, kalau komplain ya, wah, kok bisa tambah tipis kerupuknya? Ya, minyak mahal. Selain permasalahan tingginya harga minyak goreng, produsen kerupuk juga dihadapkan dengan masalah tingginya curah hujan yang mengganggu proses penjemuran kerupuk. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Terima kasih.